Hai cofrens, untuk mengerjakan soal ini kita dapat menggunakan rumus integral dari A x pangkat N dx akan menjadi sama dengan A per N ditambah dengan 1 lalu dikali dengan x pangkat N ditambah dengan 1 lalu ditambah dengan C. Di mana C adalah konstanta. Selanjutnya diketahui soal fungsi F komposisi G adalah sebagai berikut dan fungsi Gx adalah sebagai berikut. Maka kita harus menentukan fungsi Fx terlebih dahulu. Caranya adalah fungsi F komposisi G artinya adalah F dalam kurung fungsi Gx yaitu sama dengan F dalam kurung fungsi Gxnya adalah 2x dikurang dengan 1. Artinya jika kita misalkan 2x dikurang dengan 1 sama dengan A maka fungsi F komposisi G akan menjadi F dalam kurung A sama dengan 3 dikali dengan 2x dikurang 1 tadi kita misalkan dengan A lalu dikurangkan ditambah dengan 1 sehingga jika variable A kita ganti dengan x menjadi Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan 1. Artinya integral dari fungsi Fx dx akan menjadi sama dengan integral dari 3x kuadrat ditambah dengan 1 lalu dalam kurung dx. Karena ini adalah operasi penjumlahan maka dapat kita integralkan sukunya 1 per 1. Sehingga sesuai dengan rumus integral dari 3x kuadrat dx akan menjadi 3 per 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 dikali dengan x pangkat 2 ditambah dengan 1 hasilnya adalah pangkat 3. Lalu ditambah dengan integral dari 1 dx hasilnya adalah 1x atau kita tambahkan variabelnya saja dengan x lalu ditambah dengan C. Sama dengan hasilnya adalah 3 per 3 adalah 1 maka tidak perlu ditulis lalu dikali dengan x pangkat 3 ditambah dengan x ditambah dengan C. Itulah jawabannya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya. Terima kasih.